Makan nasi minum kopi dengan cerita di pagi hari Nasi lemak kopi oh Bersama kami teman Ria lagi menghiburkan di Nasi lemak kopi oh Nasi lemak kopi oh Nasi lemak kopi oh Terima kasih telah menonton 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 Dan Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 nombor satu, kalau nombor tiga, terulang sekali je. So, kalau tengok AJL hari tu, kita nampak Dayang menangis. Kan? So, waktu memberi ucapan dan sewaktu dia nak menyanyikan kembali lagu juara tu. So, kepada anda semua, kalau nak tahu kenapa Dayang Nofa Izzah menangis masa atas pentas tu, masa tu lah. Kejap lagi lah kita tanya dengan Dayang Nofa Izzah. Kenapa? Nangis. Teringat siapa-siapakah? Ataupun memang puas. Apabila dapat pun menang anugerah juara lagu ni setelah mencuba beberapa kali. Betul. Peminat-peminat Dayang pun memang dekat Twitter, kat Instagram memang banyak yang cakap lah tiap-tiap tahun, hampir tiap-tiap tahun Dayang masuk AJL dan kali ni adalah kejayaan yang kira orang tunggu-tunggu. Ya, betul. Sebab lagu pun lagu-lagu yang agak kuat daripada segi penulisan lagu dan juga lirik. Lepas tu campur pula dengan vokal Dayang yang sangat mantap tu. Menang pula anugerah vokal terbaik untuk AJL. Lepas tu menang juara lagu, settle. Dayang, you nail it. Kalau kita, kita nak kata memang kita dah sangka Dayang menang. Ramai orang dah meramalkan tapi kita nak tanya kat Dayang sendiri macam mana, kenapa soalan tu lah. Kenapa dia menangis? Siapa sebenarnya yang dia fikir pada waktu tu? So, sebab tu kita nak sahaja lagi. Kita akan berehat seketika dan kembali nanti kita ada sisipan akhbar yang kita nak bacakan kepada anda. Jangan pergi kawan-kawan, okey? LOKO. Hello, hello. Nasi lemak kopi O pada pagi Jumat ini. Kembali bersama dengan anda pada pagi ini. Dan sekarang ni, Hazik, kita nak tengok apa dia tajuk-tajuk akhbar yang menarik lah. Tajuk berita utamalah hari ni pada hari Jumat ini kan. Okey, kita nak mulakan dengan harian metro. Kita nak mulakan dengan harian metro ni. Untuk 28 rapi orang lahir, 1438 hijrah ni. Kita nak baca berita mengenai banjir yang melanda Malaysia sekarang ni. Bukan setakat dekat Pantai Timur, dekat Johor je. Dekat KL pun sekarang ni pun dah banjir kilat. Dah banyak sekarang. Betul. Dah tengok air naik. So, ini muka surat 15. Sebagian setempat ni kita nak baca episod baru hujan lebat bulan depan. Dijangka oleh Jabatan Meteorologi Malaysia yang bakal berlaku lagi satu episod bulan depan. Ketua pengarahnya Datuk Cik Gaya Ismail berkata kebiasaannya pada musim tengkujur akan berlaku 4 sehingga 5 episod hujan lebat. Hujan. Hujan lebat. Kini 4 episod hujan lebat sudah berlaku. Dengan yang terakhir pada 20 hingga 25 Januari. Jadi, beliau menjangkakan akan berlaku satu lagi episod hujan lebat bagi musim tengkujur awal ataupun akhir bulan Mac ini. Oh, okey. Jadi, kita kena bersedia lah. Itu yang dikatakan gelombang seterusnya tu kan. Sebab sekarang ni dengan keadaan banjir ni kita kena sentiasa orang kata berjaga-jaga lah. Kadang-kadang anak-anak kita akan bermain air lah. Kita tak tahu dia nak pergi mana kan sebab bagi dia ada kanak-kanak rasa macam eh seronok pula kan. Tengok air naik. Tengok apa ni air deras selalu kan. Tapi kita kena sentiasa awasilah anak-anak anda dan jangan bagi kanak-kanak kita ni sebenarnya jadi antara statistik. Sebab ada kan malangnya ada berlaku kanak-kanak lemas dan sebagainya. Ya betul. Seterusnya, Replace Believe It or Not. Kenapa? Kenapa dia masuk Replace Believe It or Not? Di kat kepala batas ni keberanian seorang anak muda bermain dengan ulah tedung selah serta mandi dalam tep mandi bersama dua reptilia berbisa berkenaan di Itiraf sebagai rekod Replace Believe It or Not bagi tahun 2016. Tahniah. Oh tak ada masalah lah tidur eh mandi dengan ulah tu tengok. Dia cium pun boleh. Kalau Haziq boleh ke cium ulah macam tu? Tak adalah kalau Haziq tak mandi kat Batap lah. Kita akan mandi seminggu. Jauh sikit kan? Jauh sikit. Lepas tu kita ajak ada spa. Tapi ni pun nama dia Muhammad Izzani Ramli berumur 25 tahun dan pada bulan September 2016 beliau berjaya memegang menggabungkan beberapa rekod dunia dikatakan antara terlaris dalam tahun itu buku yang mencatatkan nama Muhammad Izzani Ramli itulah. Muhammad Izzani dari sini turut dicatat sebagai pemegang rekod dunia pada Disember tahun lalu. Susulan videonya mandi bersama dua ekor tedung selah menjadi tular dalam YouTube sejak dua tahun lalu. Memang kalau kita tengok tindakan ini berbahaya. Tapi Alhamdulillah daripada tindakan itu juga telah menjadikan ini adalah satu rekod dan membanggakan rakyat Malaysia. Tanya. Omad Izzani. Agak membanggakan ialah waktu kecil dulu kita tengok rancangan itu kan? Kita tengok. We please believe it or not. Tak tengok sesamalah tapi kita tengoklah. Kita tengok tahun lain. Seterusnya kita nak berpindah ke Akhbar Kosmo di Muka Suat Sepuluh. Ini adalah berita yang agak menyedihkan juga. Seorang kanak-kanak tiga tahun maut dihempak pagar. Murid taskar sebenarnya. Dia maut selepas mengalami keceriaan parah di kepala. Kalau kita baca sikit seorang murid taskar di kampung Melayu Raya, Pekan Nenas. Menemui ajal selepas terhempak pintu gelongsor pagar di pusat asuhan itu. Kejadian berlaku kira-kira 6.27 petang kemarin. Jadi kalau anda nak tahu macam mana sebenarnya insiden ini berlaku. Dan sebenarnya kalau kita tengok berita-berita macam ini elok kita baca. Dan sebenarnya untuk pengajaran kita untuk kita mengelakkan perkara yang sama berlaku. Dan kita nak ambil iktibar sebenarnya. Macam mana kita nak elakkan pada masa depan. Bukan sahaja ibu bapa tetapi juga pada pengusaha-pengusaha taskar dan sebagainya. Betul. Sebab kanak-kanak ini kita perlu beri perhatian yang lebih. Sebab kanak-kanak mungkin tak tahu apa yang mereka lakukan. Jadi kita sebagai orang yang lebih dewasa, orang yang lebih tahu apa yang bakal berlaku kepada anak-anak ini. Kita ambil langkah berjaga-jaga lah untuk kita elakkan daripada perkara yang tak ingin berlaku. Dan seterusnya. Kita bercerita tentang banjir. Ya. Pergi ke Alkabar BH pula. Cerita tentang banjir lagi. Sarawak pula banjir dan Johor catat korban kedua apabila berita terbaru ini dikeluarkan. Dan dia telah melanda sekurang-kurangnya 14 sekolah rendah. Dan sekitar kucing Sibu Bintududan Miri terpaksa ditutup semalam dan menjejaskan 1,232 murid di Sarawak. Dan jumlah keseluruhan mangsa yang dipindahkan ke pusat pemindahan di Johor, Pahang, Perak, Kelantan, Selangor dan Sabah juga tidak banyak berubah setakat lewat petang semalam. Bagaimanapun, banjir di Gemas, Negeri Sembilan dan Dungun, Terganu telah pulis sepenuhnya selepas satu-satunya pusat pemindahan. Masing-masing di Dewan Besar Gemas dan Kampung, Sukor ditutup pada petang dan tengah hari semalam. Dan orang di Johor dah pun mencatatkan korban yang kedua. Jadi sama-samalah kita berjaga-jaga, kita buat ekstra security sikit, ekstra safety untuk banjir ini. Dan yang menyediakan adalah banjir ini sebenarnya menjejaskan mereka-mereka yang nak menyambut perayaan Tahun Baru Cina. Jadi kita nak tahu keadaan semasa untuk mangsa-mangsa banjir di situ, kita nak bersama dengan penyelaras pusat kawalan bencana NADMAR ataupun agensi pengurusan bencana negara iaitu Encik Muhammad Fauzi Ismail. Hello Encik Fauzi. Kusalam. Awak jawab Encik Fauzi ke? Sekol Encik Fauzi. Waalaikumsalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Encik Fauzi. Berada di mana sekarang? Saya berada di NDCC, pusat kawalan bencana negara. Di center lah. Di center. Okey, jadi kita nak tahu keadaan terkini banjir ini sebab kita baca dekat Johor ada peningkatan, di Kelantan ada peningkatan. Jadi kita nak tahu keadaan-keadaan semasa di negeri mana sekarang ini yang keadaan dia masih teruk ataupun paras air makin meningkat dan jumlah mangsa sebenarnya. Okey, terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua penonton dan selamat kopi. Daripada pemantauan pihak kami di NDCC, pusat kawalan bencana negara. Pemantauan kami semalam rekod menunjukkan sehingga jam 8 pagi tadi, sejumlah seramai 14,817 orang mangsa. Daripada 4,188 buah keluarga, kini yang mendapatkan pelindungan di 211 pusat peminahan di seluruh negara lah. Kalau kita ikutkan rekod kita ni, negeri Pahang lah setakat ini yang mendahului dengan seramai 7,033 orang mangsa. Daripada 1,896 buah keluarga di 117 pusat peminahan dan diikuti dengan Johor lah dengan seramai 6,541 orang mangsa. So sehingga daripada semalam sehingga ke pagi ni, kita dapat lihat peningkatan lah terutamanya di negeri Pahang dan juga Johor ada sedikit peningkatan. Ini disebabkan daripada aliran sungai lah, daripada hulu sudah mula turun ke hilih. Kalau kita tengok trend semalam, banjir sudah mula dilipis di sepanjang sungai Pahang lah. Dilipis jalan Turut Marang dan berakhir di Pekan lah. Kalau kita lihat dalam akhbar tadi, kita ada dengar gelombang kedua bakal menusul selepas ini. So apa persiapan yang dilakukan oleh pihak NADMA sebenarnya? Kami di NADMA, kami adalah agensi yang koordinasi lah untuk semua agensi yang terlibat dalam pengurusan percana di negeri. Jadi biasanya kita akan menerima merujuk daripada pihak Jabatan Meteorologi lah untuk amaran-amaran hujan untuk didapatkan fokus lebih awal lah. Jadi sekiranya kami dapat pengurusan daripada Jabatan Meteorologi, kami akan berhubung dengan sekretariat pengurusan percana untuk setiap negeri lah. Kalau dimaklumkan di negeri Sawa, segala contohnya, kita akan berhubung dengan Akharta Pertanak Awam lah sebagai sekretariat di negeri. Jadi mereka akan bersedia lah dari segi logistik, pusat-pusat pemilahan, bekalan-bekalan makanan dan sebagainya lah. Kalau dari segi bantuan tu macam mana sekarang? Adakah mencukupi? Setakat ini keadaan kita masih, kita sedang berusaha untuk menuhi segala keperluan masa-masa banjir di pusat pemilahan. Ejisi peneraju dia adalah Jabatan Kebajikan Masyarakat. Dan daripada mula episod banjir yang kali ini pun kita sibuk lah, kita sibuk hantar bekalan-bekalan makanan yang dimohon oleh pihak JKM dan sebagainya lah. Kita membantu support pihak JKM. Okey, kalau kita tengok keseluruhannya, berapa banyak pusat pemilahan yang telah dibuka setakat ini dan ada tak pusat pemilahan di beberapa negeri yang mungkin dah ditutup ke kalau keadaan dia dah beransur pulih? Dia kalau rekod tu saya tak sediakan lagi tapi memang ada yang dah tutup terutamanya di negeri Kelantan dan Terengganu lah yang mula-mula terlibat dengan becana banjir yang episod kali ini. Dan di negeri Sabah pun walaupun masih ada tapi jumlah tu dah berkurang lah. Alright, terima kasih kita ucapkan kepada Encik Mohd Fauzi Ismail, penyelaras pusat kawalan becana nak demah iaitu agensi pengurusan becana negara. Terima kasih banyak Encik. Terima kasih. Sama-sama. Fauzi Ismail, jumpa lagi Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, jadi itulah dia sedikit kita bagi tahu update mengenai banjir yang melanda negara kita sekarang ini. Jadi kepada anda yang berada di luar sana yang terlibat dengan banjir ini. Jadi sama-samalah kita berjaga-jaga dan tengok anak-anak tu kecil tu kalau mereka bermain air. Kalau boleh kita jangan bagi anak-anak kecil tu terlibat dengan banjir ni lah. Awasilah keadaan mereka sentiasa. Biasa. Ya. Dan sekarang ini kita nak berhenti rehat sebentar. Kita kembali nanti kita ada lagi persembahan erhu tadi tu dan juga kita ada nak ambil kopi break. Kalau anda nak berehat dan minum kopi bersama dengan kami, jangan kemana-mana. Selepas ini NLKO. Sama kita minum kopi ya. Kembali bersama dalam Nasi Lemak Kopi O dan macam tadi sebelum kita berehat tadi kita cerita pasal balik kampung kan orang nak sambut perayaan. Jadi kalau anda memulakan perjalanan yang jauh pastikan anda dapatkan cukup rehat dulu. Dan kalau anda rasa mengantuk tu yang paling penting anda kena berhenti rehat dulu, minum kopi dulu barulah anda teruskan perjalanan anda. Kena berhenti dan dapatkan kopi break. Haa cakap pasal kopi break, dah sampai pun dah pesanan kopi kita untuk pagi ni. Thank you. Thank you so much. Dan inilah dia kan Petronas Kopi Break yang akan kalau anda melalui perjalanan dekat mana-mana Lebur Raya kan anda nampak Petronas. Ada logo ni anda boleh berhenti dan dapatkan kopi anda untuk teruskan perjalanan anda yang lebih cergas bertenaga orang cakap. Jadi dengan tanpa melingatkan masa lagi kita nak perkenalkan tetamu kita pada pagi ni. Kita ada Adrian Azli iaitu ketua bahagian perniagaan runcit Petronas Dagangan Berhad. Terima kasih kerana bersama dengan kami dalam NLKO pagi ni. Terima kasih Azaria. Terima kasih. Terima kasih juga sebab nak memberitahu kita tentang Petronas Kopi Break ni. Sebenarnya bila saya baca memang tiap-tiap tahun saya nampak Petronas Kopi Break ni. Dan kadang-kadang saya sendiri memang I'm a kopi lover so saya akan berhenti dan dapatkan kopi ni. Tapi tak sangka dah 18 tahun dia diadakan. So ceritakan sebenarnya apakah itu Petronas Kopi Break? Okey. Azaria, terima kasih. Sebenarnya kempen Kopi Break ni kita telah 18 tahun seperti Azaria katakan. I'm merupakan salah satu kempen Petronas Dagangan ataupun PDB untuk meningkatkan kesedaran pengguna jalan raya terhadap road safety. Dan untuk kita lebih berhati-hati dan berwaspada sentiasa memandu. Jadi kita adakan pada dua perayaan, Chinese New Year dan juga Hari Raya Aidilfitri. Jadi pada tahun ni, Petronas Kopi Break bersamaan dengan kempen ni, kami telah menyediakan 600 ribu kopi panas, fresh. Banyak kopi tu. Paroma dan juga snack-snack di 121 stesen seluruh negara pada empat hari. 26-27. So today pun kalau siapa-siapa travel, balik kampung, cuti, singgahlah ke stesen. And we all have another one dekat 30 dan 31. Okay. 26-27. 30 dan 31. Untuk orang yang nak balik semula pula tu perjalanan. Yeah. So yang balik kampung dan untuk datang balik. Datang balik. Datang balik. So 600 ribu cawan kopi. Kopi dan juga snack. Yelah, saya pun ada berhenti juga. Kadang-kadang ada kuih, kadang-kadang ada kuih-keria, ada curry pub. Ikutlah, ikut pada Petronas tu kan. Tapi sebenarnya, tahun ni ada perbezaan tak dengan tahun-tahun lepas? Sebab yelah dah 18 tahun dia diadakan. I think tahun ni lebih istimewa kerana kami berbesar hati kerana kami dapat bekerjasama dengan Jabatan Keselamatan Kerja Raya, GKJR. Yang diorang pun meletakkan tips-tips, tujuh tips-tips keselamatan di stesen-stesen kami. Sebab bagi kami, kopi break ni bukan sekadar kopi percuma lah. It's actually, kita merasakan ni satu kempen yang harapan kami, walaupun secara tidak langsung, dia dapat menyelamatkan nyawa. Sebab Azaria, macam kita lihat, faktor-faktor bila kita kaji, punca berlaku kemalangan ialah fatigue. Macam bila you drive, sorang-sorang, partner pun dah ngantuk, you pun tired kan? Itu pun kadang-kadang dengan keluarga, tak ngantuk. Tapi anak-anak kat belakang tu, are we there yet? Are we there yet? Bila nak sampai? Jadi kita pun stress. Jadi harap dengan ada kopi break ni, kalau you stress atau you ngantuk, you singgah sebentar sambil mengisi bahan api Petronas yang telah memacu pasukan F1 kami. Juara tiga kali berturut-turut. Dapat masuk ke kedai mesra, dapat beli makanan, ada pelbagai kemudahan ATM, ada surau dengan telekung yang ditukar setiap hari. Dapat juga menikmati kopi free. So hopefully you are less stressed and lagi relaxed lah untuk meneruskan perjalanan. Dia kalau yang sebelah tu mengantuk juga tak apa, sama-sama boleh berhenti minum kopi. Ini kalau sebelah tu tidur. Dahlah tidur, berdengkau pula tu kan? Lagi kita stress, alamak kita pun nak rehat juga kan? So kalau kita berhenti dekat stesen Petronas ni, ada kopi, ada snack, tapi ada tak macam aktiviti-aktiviti lain ke? Atau apa-apa yang you can do when you're there. Yes, thank you for reminding. Sebab selain daripada itu, JKJR juga mengadakan aktiviti-aktiviti keselamatan di empat RNR iaitu bagi Pago yang ke selatan, Sungai Perak ke utara dan juga genting sempah kepada yang balik ke pantai timur. Kami juga bekerjasama dan menaja St. John's 20,000 untuk St. John's Ambulan Malaysia yang untuk membolehkan 50 ambulans untuk melakukan rondaan di highway-highway dan St. John juga melakukan health check. Pemeriksaan kesihatan. Pemeriksaan kesihatan. Ini actually the first time ke bersama dengan St. John? Bukan, saya rasa kami partnership dengan St. John dah lama. I see. Sepanjang ini, tapi dengan JKJR first time. Okay. Jadi we are really happy that they are coming on board. Selain daripada itu, kami juga bekerjasama dengan syarikat-syarikat seperti Nestle, Munchwell, Model S dan juga Santori. Jadi tahun ini semakin lebih besar, lebih ramai partners dan juga Proton. Proton juga melakukan 20 point check bagi kereta-kereta jenama Proton di a few of our stations. Jadi kami memang mengalukanlah kepada syarikat yang mahu bekerjasama because we think this is a fantastic program. Yeah, it is. It is a fantastic program. Dan satu program yang sangat memberi faedah kepada orang ramai sebab sampai kita boleh minum kopi, kita juga boleh recharge. Okay, tapi that's all the time we have. Thank you so much, Cik Adrien. Dan kepada anda juga, jangan lupa untuk singgah di Petronas untuk dapatkan coffee break anda. Macam yang kami dapat ini. Dan sambil-sambil kami minum kopi ini kan, Cik Adrien, kita nak tengok persembahan daripada kumpulan Erhu tadi, mainkan instrumen Erhu itu dan lepas ini kita akan kenali mereka dengan lebih dekat. Tapi jom kita tengok dulu, jom menyanyi. Terima kasih. 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 Yang merupakan Pakar Perunding Pediatrik Dermatologi Institut Pediatrik HKL. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam. Sihat, Doktor. Dia tahu mesti sihatnya. Ketiasa sehat. Doktor mesti sihat. Kalau Doktor sakit, Doktor. Susah pula, sakit. Susah pula, nak check macam mana kan. Tapi hari ini, Doktor, kita tak nak tanya pasal penyakit lain. Kita nak tanya pasal tanda lahir. Boleh tak Doktor terangkan secara lanjut mengenai tanda lahir ini sendiri? Tanda lahir ini biasa dikalangkan dengan anak. Selalunya bayi lah. Bayi yang baru lahir, macam-macam warna kita nampak pada kulit dia. Tanda lahir ini selalunya tidak bermasalah. Tak ada bermasalah. Ada sesuatu tanda lahir yang boleh memberi risiko kesihatan. Yang nanti saya akan terangkan lebih lanjut. Ada ramai tanya mengapa anak saya yang sahaja yang boleh dapat tanda lahir. Adakah dia cenderung kepada sesuatu kanak-kanak? Ataupun adakah satu gender? Maksudnya lelaki banyak, perempuan tak banyak. Jadi tanda lahir ini berlaku masih dalam perkembangan bayi lagi dalam kandungan. Masa terpembentukan kulit itu, tanda itu pun muncul. Tanda ini boleh dibahagikan kepada dua. Yang maksudnya tanda yang berpigment. Berpigment maksudnya tanda yang disebabkan warna. Warna hitam, warna coklat, warna putih. Ping ialah waskula. Oh, bukan tanda lahir sebenarnya? Dia tanda lahir tetapi punca. Kalau kita tengok, kita potong kulit, kita tengok buat mikroskop. Apa punca tanda itu? Ialah disebabkan pembuluh darah yang kembang, bercabang. Yang banyak di bawah, just bawah kulit itu. Yang menyebabkan tanda itu nampak merah. Jadi kalau merah, disebabkan pembuluh darah atau saluran darah. Kalau dia berwarna, maksudnya warna coklat, hitam dan putih. Like coffee o. So, nampak macam pigment lah. Kita panggil pigment. So, pigment tanda lahir dan juga waskula tanda lahir. Tanda lahir ini sebenarnya dia ada yang akan fit dengan masa. Tapi ada juga yang, adakah dia kekal? Tapi adakah dia akan semakin membesar? Ada. Kalau kita tengok, kita nak tahu tanda lahir selalu kebiasaannya tanda lahir ini akan pudar. Kita, baby dalam kandungan, dalam kandungan dia dalam suasana, di kelilingnya, air. So, masa anak itu lahir, tak nampak sangat. Tanda lahir tak terang sangat masa selepas saja berlahir. So, interaksi kulit anak itu dengan environment. Maksudnya udara, dia akan lagi terang. So, selalunya tanda lahir ini, umur anak itu meningkat. Tanda lahir pun makin pekat? Gelap, gelap. Selalunya pudar, tak nampak. Seperti salmon patch, you know? Angel kiss, they call it angel kiss. On the dahi ataupun di tekuk leher. Di mana dia akan hilang. Umur meningkat dua tahun, dia pun hilang. Ada tanda lahir yang kekal. Selalu orang kata tanda ini, tanda itu sebanyak hayat lah kita bawa. Bersama kan? Tanda selesai. Itu tanda kita delahirkan lah. Yelah, tanda. Yelah, special for you. Something special. Tapi, Doktor, kalau daripada tanda-tanda lahir yang Doktor cakapkan tadi itu, mana satu tanda lahir yang patut kita risau sebenarnya? Kalau kita bagikan tanda ini, ada dua. Yang penting ialah yang berwarna merah seperti saya terang tadi. Yang disebabkan saluran-saluran yang tidak normal di bawah kulit, yang berkembang dan juga bercabang banyak. Tanda lahir yang merah pada muka. Apa-apa tanda lahir, tak kisah warna apa. Itu penting, yang di bahagian muka. Kalau bahagian muka. Bahagian muka. Yang juga dia selalunya di kelompak mata. Dekat sini, dekat area-area kelompak mata sampai ke hidung semua itu. Hidung, bibir. Di kawasan muka lah. Kawasan muka kena dapat nasihat doktor. Tanda lahir warna merah ini, dia makin lama makin menebal. Bukan tanda itu menebal, tetapi kulit tisu di bawah kulit itu. Dekat area situ? Dia menebal. Jadi, ini menyebabkan tidak kesimbangan imej ataupun muka seseorang itu. Jadi, disfigurmen orang panggil. Satu belah itu besar, yang belahnya kecil. Macam biasa. Tanda itu memakinkan orang pangkat. Tanda warna merah ini, kita panggil pot wine stain. Kenapa dengar pot wine stain? Pot wine. Pot wine. It's the color of a wine. Merah red. Dark red. From Portugal. So, you know it. That's why they call it pot wine stain. Itu nama itu sepatutnya kita move away lah. Kalau dari saintifik, kita panggil capillary malformation. Tapi orang dah guna nama itu, dah famous lah. So, kalau kita nak terang, kalau sakit, kita better pakai apa yang dia faham lah. Pot wine stain. So, pot wine stain ini mesti dapatkan nasihat doktor supaya perlu dirawat dengan segera. Maksudnya, lagi... Boleh hilang lah. Boleh dihilang kan. Boleh dirawat lah. Maksudnya, kita kena rawat pakai laser. Ada vascular laser. Ada laser yang tertentu untuk vascular nak pecahkan ataupun matikan seluruh-seluruh yang superficial. Ataupun pada permukaan kulit itu supaya dia pudah. Dia bukan 100% pudah tapi at least kita boleh bantu. Ya, ya. Boleh dikurangkan sekurang-kurangnya 80 hingga 90%. Dia punya ketebalan itu? Warna. Ketebalan itu macam mana pula? Ketebalan juga. So, kena rawat awal. Maksudnya, kalau ada anak ada tanda lahir warna merah di kawasan muka, perlu dapat nasihat doktor. Di mana rawatan boleh dibulakan dengan segera. Lagi awal kita start rawatan itu, kita boleh mengimbelakkan tanda itu menebal. Jadi, kalau di bahagian lain, tak ada masalah lah. Bahagian lain, boleh. Kita pun minta rawatan. Tapi yang fokus ini, saya nak terangkan ini bahagian muka. Sebab bagian muka ini, kita ini, bahagian muka ini semua dia padat. Semua sempit. Kalau apa-apa nak membesar, dia akan mengganggu dari segi, katalah contohnya penglihatan. Jadi, kalau dia tekan pada mata, mata kita tak nampak fokus dengan betul. Daripada bayi, kalau mata tak fokus betul, nanti dia ada masalah perlihatan. Seperti bibir, anak tubuh gigi, nanti gigi berdarah dan sebagainya. Jadi, you have to be very careful, especially around the face. Tapi, tanda lahir kadang-kadang kat badan pun ada, kan? Kadang-kadang setengah bayi itu, belakangnya itu macam peta. Macam, the whole badan itu almost penuh. Jadi, kalau yang itu ada kesan tak? Jadi, tanda lahir itu dia macam satu setempat. Ada tanda lahir yang setempat, macam strawberry mark. Strawberry, orang suka panggil strawberry. Macam strawberry tahu, ada dekat muka, kat mana-mana. Selalu dia suka muka, kawasan muka. Jangan tanya-tanya mengapa, tanda lahir suka kawasan muka. Mungkin cara dalam kandungan itu kan, dia senang dapat di kawasan muka. Jadi, strawberry birthmark, also you need to, kena dapatkan hasi at-doktor sebab dia membesar. Tapi kalau dia berbeza-beza? Dia ketumbulan, dia tumbuh-tumbuh besar. Dia macam nyawa dia, nyawa uri. Orang kata nyawa uri. Cetak lalat sikit. Tapi merah. Hidup lah kiranya. Dia macam hidup, hidup, hidup adalah 9 bulan. Maksudnya 9 bulan, seperti nyawa uri kita. Uri kita, fungsi dia 9 bulan kan? Begitulah. 9 bulan dia akan besar. Tanda strawberry itu, dia akan membesar sampai umur itu 9 bulan. Lepas itu, automatically, dia diprogramkan. Semula jadi, dia mengecut. Tapi mengecut, mengambil 9 tahun, not 9 bulan. Oh, nak keluar 9 bulan. Nak kecut, sampai 9 tahun. Jadi, mengambil masa. Jadi, tanda lahir di kawasan muka strawberry, kalau dia membesar, kalau dia kecil, ketika lahir kecil, jatuh setumpuk. Kalau 9 bulan, dia membesar. Jadi, kita kenalah rawat dia. Dia ada ubatnya. Dia ada ubat spesial, ubat panggil, propronolol. Di mana, kena dapat nasihat doktor. Tanda lahir seperti mana yang perlu mengambil ubat. Jadi, ada beberapa jenis rawatan nak? Boleh makan ubat, ataupun dapatkan laser untuk yang besar itu. Tapi, kita kena pergi berjumpa doktor. Betul. Tapi, ada juga yang bertanya. Adakah tanda lahir ini boleh membawa risiko kanser? Ya, tanda lahir seperti tadi Tanya itu, yang seperti peta. Kalau kita lihat, dia ada peta, hitam. Yang itu, dia pekat. Dia pekat dan juga hitam. Maksudnya, sel pigment itu memang berkelompok banyak sangat. Sepatutnya, kalau kita ambil biopsi satu skin ini, satu pigment itu, mungkin dalam satu sentimeter, mungkin pigment itu dua, tiga saja sel dia. Tapi, kalau kita ambil ini, dia berkelompok. Dia beratus-atus sel itu di bawah kulit itu. Jadi, sel pigment ini mungkin tidak normal. Dia bukan pigment yang seperti normal. Dia berkelompok lain. Sel pigment itu berlainan. Jadi, ini boleh membawa risiko kanser. Kanser kulit pada tanda lahir itu. Dia membesar, dia bonjol, dia boleh berdarah, dia luka, yang menyebabkan boleh melalui perubahan kanser. Kita panggil melanoma. Melignant melanoma. Tapi, tanda lahir yang kita panggil tanda lahir yang berpeta ini, disebabkan melanoma, sel pigment-sel pigment. Mungkin, masa anak itu meningkat umur dia, berubah. Sel-sel itu berubah. Dia membuat mutasi. Dia jadi mutasi, dia pun jadi kanser. Tanda lahir yang berpeta ini, jarang berlaku. Kalau kita tengok populasi Malaysia, mungkin lebih daripada 1% yang ada tanda lahir yang berpeta ini. Tapi, kalau kita nak cerita tentang tanda lahir, ini 10 minit tak cukup sebenarnya. Sebab, ada macam-macam jenis tanda lahir yang kita nak tanya dengan doktor. Tapi, itulah masa mencuburui kita ini, doktor. Betul. Tapi, tak apa. Nanti, mungkin kita ada masa lagi. Kita akan bersama sekali lagi dengan Dr. Sabira Begam. Terima kasih banyak-banyak. Boleh cerita lagi pasal tanda lahir ini. Terima kasih kerana bersama dengan kami. Kita sekarang ini nak cerita pasal apa ini, Tagaya? Kita nak berehat sebentar, kan? Bila kita datang balik, nanti kita nak tengok bakat Malaysia, iaitu yang kita cerita tadi, pasal aksesori-aksesori. Tahun baru Cina, semua itu sebentar lagi dalam NLKO. Apa lagi aksesori boleh pakai? Terima kasih kerana menonton! 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 Kali pertama saya baca apa pandangan saya rumah sakit. Mungkin buku ini bercerita mengenai hospital. Betul ke buku ini bercerita mengenai hospital? Tapi, kalau saya tanya Aziz lah ya, kalau kita masuk hospital, rumah sakit, kena tahan di rumah sakit, bila kita boleh keluar? Yang pertamanya? Bila dah sihat? Yang kedua, kita tak sihat lagi. Tapi doktor bagi obat, makan di rumah lah. Yang ketiga? Yang ketiga, lari. Lari, lari. Lari, lari hospital. Lari, lari hospital. Yang ketiganya, kalau kita matilah. Kalau matilah, tinggalkan teruslah. Mati memang kena disaraj, kena keluar. Baik. Jadi, pada ketika itu, saya memikirkan bahawa, kita boleh katakan bahawa dunia kita ini merupakan rumah sakit yang paling besar. Jadi, bila kita boleh disaraj daripada rumah sakit dunia ini, kalau kita kata begitu, hanya satu saja, iaitu bila kita mati. Bila nyawa dicabut. Bila kita disaraj itu, bukan kerana kita sihat. Sihat sikit ke? Kerana kita dikeluarkan daripada rumah sakit tersebut. Kerana Tuan punya rumah sakit, tak nak dah kita ada kat situ. Baik. Bila kita tahu kita sihat? Ya. Kita hanya tahu kita sihat. Bila kita besok dihisap. Dan kalau kita masuk syurga tanpa dihisap, Zik. Ya. Allah buat kebar. Itu maknanya sihat sejahtera lah tu. Sihat dunia akhirat. Tapi ada juga yang kena masuk dalam neraka dulu sikit-sekejap ke, lama ke. Kemudian baru transfer ke syurga. Itu nak kata sihat tak berapa sihat lah tu kan? Itu kira... Macam kena makan ubat lah. Kena makan ubat baru keluar. Baru boleh keluar. Okey, faham. Mudah kan? Yang ketiga, dia masuk dalam neraka kekal selama-lamanya. Ini penyakit kronik. Itu yang last tadi. Last tadi. Okey, baik. Sikit lagi. Sikit lagi. Jadi, kalaulah begitu, Kalaulah rumah sakit, dunia ni ibarat seperti rumah sakit, Sejak bila kita sakit? Daripada lahir? Kita kena faham. Kalau kita lahir, okey. Tak ada masalah. Tetapi kita akan dikira sakit bila kita akil balik. Bila cukup umur saja, Zik. Semua perkara yang kita lakukan akan dicatat di sebelah kiri bagi yang berdosa. Yang okey, yang baik di sebelah kanan. Rasulullah SAW bersabda, dia kata apa? Masya Allah, subhanallah, dia kata, Semua umat Nabi Adam adalah berdosa. Dan sebaik-baik mereka yang berdosa adalah mereka yang bertawabat. Jadi, saya dah tulis buku ni. Tahun 2015 lagi. Dan saya dah siapkan bahagian yang saya faham tadi lah sebagai kerangka. Kamu dah saya berhenti, Zik. Saya tak tahu kenapa. Yang dengan cerita, sakit selama enam bulan. Sakit tu, saya bukan berhenti kerana tersebut. Kerana sakit. Tetapi, saya biarkan dalam komputer saya, Macam saya rasa tak ada mood nak menulis. Sehinggalah, saya dimasukkan ke dalam hospital. Bila saya keluar daripada hospital, Terus saya mengadap komputer balik. Dalam masa dua minggu, buku ni siap. Macam mana boleh dapat semangat nak tulis balik tu? Okey, ini sangat menarik. Cita-cita. Ini yang saya nak ceritakan kepada Khalayak. Pada bulan enam, pada satu malam, Pada lebih kurang pukul sepuluh setengah begitu, Saya rasa diri saya tak berapa selesa. Tak berapa stresnya. Bukan sakit ya. Rasa macam angin dalam badan kita ni. Menolak-nolak. Menolak-nolak dan asyik sedawa-sedawa. Dan kalau dalam keadaan biasa, Saya akan suruh isteri saya sapu minyak panas. Urut-urut sikit. Urut-urut sikit. Dan kemudian saya berehat. Tetapi malam itu, Saya kata kepada isteri saya yang saya nak pergi ke hospital. Ini satu tindakan yang saya rasa di luar kebiasaan. Dan kemudian saya pergi hospital-hospital kerajaan. Di Sakit Jantujuk. Insya Allah. Itu tempat paling dekat dengan rumah saya. Tapi besar juga hospital itu. Eh, hospital okey. Hospital baru. Sampai sahaja di bahagian kecemasan. Bila turun sahaja, Anak saya ditanya oleh petugas. Ayah sakit apa? Anak saya pandai-pandai saja sebut. Dia kata apa? Ayah sakit dada. Bila sakit dada, Kita merujuk kepada? Jantung. Jantung. Terus di atas treca. Dan petugas dia bisik dengan saya. Ini yang menarik. Siapa-siapa yang masuk bahagian kecemasan, Akan mengalami peristiwa yang sama. Dia bisik apa dengan saya? Dia kata, Tuan, Kalaulah skala sakit ini Satu hingga sepuluh. Bahagian mana? Maksudnya, Tuan sakit sekarang ini berapa? Tahap mana? Tahap mana? Mana kita boleh jawab? Yelah, Mana kita tahu nombor apa? Kita kena bandingkan. Jadi, Saya duduk fikir-fikir-fikir. Dalam sekelip mata itu, Saya fikir yang saya pernah sakit batu karang. Dan batu karang ini, Saya rasa sakitnya, Lebih sakit daripada orang beranak. Jadi, Bila kita cakap dengan orang perempuan, Orang perempuan akan kata, Alah, Bila dia beranak kan? Saya ada UMKI, Saya ada Universiti Alamaya, Main-Main. Dan saya ada 30,000 student. WDW, Yang ada di sini, 75% adalah wanita. Bila saya nak menulis, Saya akan beritahu, Ada tak salah-salah-salah yang ikut saya ini, Yang pernah mengandung, Terang melahirkan anak, Dan pernah sakit batu karang. Lima orang yang jawab dengan saya, Saya perah, Saya perah, Saya perah, Dan saya tanya lagi, Antara sakit batu karang, Dengan sakit wanita, Mana lebih sakit? Semua jawab batu karang. Jadi, betullah saya. Maksudnya, Ada kajian. Ada kajian. Dan, Menariknya, Saya ini otak berfikir tau, Di bahagian kecemasan, Kalau sakit batu karang itu 10, Maka apa yang saya alami pada malam tersebut, Baru 2. Tapi takkan awak nak beritahu 2? Ya lah. Tak pernah sabar. Sampai masuk kecemasan tu. Takkan 2 je? Takkan 2. Saya pun beritahu, 8. Bila 8, Terus dikejarkan, Masuk ECG, Masuk apa semua, Dan, Saya tengok, Dia tengok keputusan tu, Macam teruk lah kan, Kita tengok body language tu. Tapi saya rasa macam saya, Tak adalah sampai tahap tu sebut. Dan, Saya tanya, Petugas, Kata, Tuan, Teruk ke saya? Nanti doktor beritahu. Tetapi, Bila doktor datang, Dia terus sebagai obat. Bawah lidah, Obat sakit jantung. Dan tidak memberi kesan. Dia tanya saya, Skala berapa? 8. Kemudian, Diberi lagi, Skala berapa? 8. Kemudian, Prosedur dibuat seterusnya. Injection di perut. Tanya, Skala berapa? Saya beritahu, 7. Ambil hati. Bagi nampaklah, Dia punya usaha tu baloi. Baik, Sepanjang malam, Mereka bertugas. Allahuakbar. Saya tengok dengan mata sendiri, Macam mana mereka bertugas, Di bahagian kecemasan. Mereka bertugas lumus, Nak menyelamatkan saya. Tapi, Saya rasa macam saya okey. Sehinggalah, Pagi, Datang, Saya ingat, Ketua depan dia, Doktor Gunah, Perempuan, Usia lima puluhan lebih, Dia datang tu, Saya terus dia terkasih. Sebab apa? Ini, Allahuakbar. Dia pegang bahu saya, Dia kata, Good morning, Prof. Morning. Prof, Saya dengar Prof ni, Motivator terkenal. Kenapa dong? Kalau motivator terkenal, Prof kena hidup lama sikit. Saya tengok dia, Kenapa Doktor cakap macam ni? Dia pun beritahu saya, Saya dah tengok report ECG, Saya dah tengok blood test, Menunjukkan Prof, Kena serangan jantung yang kronik. Alamak. Tapi, Prof tak sakit kan? Tak. Prof tak rasa dada, Menekan-nekan? Tak. Prof tak rasa, Apa ni, Labu putih sakit? Belakang sakit? Tak kan? Pasal apa? Ada satu kemungkinan sahaja. Apa dia? Dia kata apa? Sebab Prof mengedap diabetes. Dah 17 tahun kan? Orang saraf yang patut, Menghantar isyarat sakit kepada otak, Sudah tidak berfungsi lagi. Allah Allah. Jadi sekarang dia kata, Tugas saya, Dia kata, Kami tak ada kepakaran ni, Saya nak telefon PPUM, Saya nak telefon Serdar, Saya nak telefon IGN, Supaya jantung Prof ini, Dibuat serta-merta hari ini. Kita tengok siapa yang terima. Alhamdulillah, Saya rengkaskan cerita, Nanti baca dah dalam buku ini. Saya dihantar ke PPUM, Terus masuk bilik operasi, Dan isteri saya mengikut daripada belakang, Dia mengikut-ikut-ikut sampai satu pengkat, Masuk pintu, Dia nak masuk, Pertugas kata apa? Puan, Tak boleh masuk. Minta maaf. Puan, setakat ini sahaja, Ini bidik menunggu, Puan kena tunggu di sini. Dan, Itu yang dia tahu, Yang saya nak masuk operasi, Bagaimana yang kita hari-hari ini, Macam Azib, Dah kahwin dengan Pertulik? Saya dah kahwin. Kita tinggal isteri, Kita pagi tadi, Ada minta maaf tak dengan dia? Oh, tak ada pula. Saya pun tak ada minta maaf, Rosa, Isteri saya pun tak ada, Tak sempat minta maaf. Ini yang dia tahu, Kita nak masuk, Masuk operasi. Dia berapa dah? Dan, Doktor dah tunggu. Dia kata apa? Tuan, Saya dah tengok report Tuan, Tuan teruk tahu. Dia kata begitu, Tuan teruk tahu. Masya Allah. Nanti kita sambul lah sikit. Itulah, Kalau tengok cerita daripada, Cerita Prof ini, Ya Allah. Kalau duduk borak ini, Kalau boleh 2 jam, NLKO ini cerita Profnya. Tapi sebenarnya, Anda boleh dapatkan buku rumah sakit ini. Di mana boleh dapatkan ini? Di mana-mana dah kedai buku. Kedai buku ada. Kalau tengok cerita Prof ini, Memang sangat-sangat, Meninggalkan kesan. Dan mungkin meninggalkan kesan, Untuk diri anda juga. Jadi dapatkan buku rumah sakit ini. Dan sekejap saja lagi, Kita akan bersama dengan Ehu sekali lagi. Tapi kita nak bersama dengan Azaria sekarang, Yang nak berkongsi, Mengenai aksesori Tahun Baru Cina. Macam yang kita cakap tadi, Aksesori apa yang Azaria nak tunjuk ini? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Itu dia rekaan aksesori bersama dengan Syah Fadli. Kalau kita tengok tadi sebelum iklan itu, Dia dah buat sikit. Lepas itu, Dia berhenti kejap. Lepas itu sekarang ini disambung, Dah pun siap. Untuk anda semua, Kita nak perkenalkan, Inilah dia Syah Fadli, Iaitu pereka aksesori tempatan. Dan kita sebenarnya cakap pasal aksesori Tahun Baru Cina. Jadi, Sebenarnya apa kesinambungan aksesori yang Syah hasilkan ini dengan Tahun Baru Cina? Untuk Tahun Baru Cina pada kali ini, Saya lebih terapkan kepada penggunaan motif bunga. Kita pun dalam musim spring-summer, Jadi, Kita banyak gunakan motif bunga. Cakap pasal spring-summer, Saya pun sedang memakai koleksi Syah Fadli Spring Summer 2017. Dan ini sebenarnya adalah rantai yang baru saja sekejap tadi saya kenakan. Dan dihasilkan oleh Syah Fadli sendiri. Yang ini pun adalah untuk Tahun Baru Cina. Sebenarnya apa inspirasi disebalik rekaan-rekaan ini? Macam mana Syah fikirkan macam nak letak bunga di sini ke? Nak letak batu ke? Saya lebih menerapkan, Sebenarnya sebelum ini saya guna konsep, Lebih kepada konsep arkitab. Tapi dalam masa yang sama, Saya gunakan juga elemen semula jadi. Iaitu daripada bunga, Dan alam persekitaran. Sebut pasal arkitek itu memang menarik. Sebab sebenarnya mungkin orang tak tahu, Sebenarnya Syah ini adalah seorang arkitek. Bukannya seorang pereka sepenuh masa. Sebenarnya dia menghasilkan ini, Orang kata part time saja. Berdasarkan minat. Apa kata sambil kita cerita ini, Syah tunjukkan sikit. Macam mana kita nak hasilkan, Apa ini, Rantai ini dalam masa yang sekejap saja. Macam mana Syah boleh fikirkan tentang idea semua itu? Dia dipikirkan sebelum itu. Sebelum saya buat itu, Saya dah fikir, Jenis rekaan macam mana yang saya nak. Sama ada kita nak, Colour pastel ke, Ataupun ball colour. Boleh jadi black and white. Tapi, Personally, Untuk saya, Saya lagi suka, Black and white colour lah. Sebab senang nak mix and match dengan baju. Senang nak padankan kan. Yang macam Syah pakai sendiri juga kan. Jadi, Bagaimana, Senang atau susah untuk kita buat sendiri? Sebenarnya senang saja. Lagipun banyak material yang saya pakai ini, Sebenarnya daripada aksesori senang lama. Oh, ok. Jadi, kita bersiklul balik. Jadi, Syah bersiklul Syah punya aksesori? Dulu, Mula saya mulakan, Saya guna aksesori senang lama. Dan kita tak boleh buang pun aksesori senang lama itu. Dan kita boleh improvise buat desain yang baru. Betul lah. Sebab aksesori lama itu, Kadang-kadang, Bila musim, Dia dah habis kan. Kadang-kadang, Orang suka pakai yang banyak-banyak batu itu. Bila dah tak musim, Dah pakai pun macam orang cakap, Caya Allah, Dia pakai macam aksesori, That was last season. Ya, betul. Jadi kan, Kalau kita tengok batu-batu ini, Bila kita pilih aksesori, Kita mesti tengok macam batu dia. Cantik ke tak? Kilat ke tak? Jadi untuk Syah sendiri, Syah pilih, Dia punya, Apa ni orang kata, Bahan-bahan untuk mengasakan dia, Batu-batu, Pemata, Kristal, Semua daripada mana? Dari sini ke? Ataupun, Di mana kita nak order sendiri kalau kita nak buat? Macam saya, Saya banyak travel pergi luar. So, Sepanjang saya travel keluar itu, Saya belilah sikit-sikit. Oh, Secara campur lah. Ya, macam-macam. Dan kawan-kawan yang pergi traveling pun, Saya pesan saja dengan mereka. So, Dapat lah. Sebab Syah dah biasa buat, So, dah tahu kan dekat mana nak dapatkan. Kalau kita, Pergi travel, Mungkin kita tak tahu, Macam, Situ adalah tempat yang boleh mendapatkannya. Jadi, Syah boleh kongsi takkan kita, Sebenarnya negara-negara apa yang famous, Dengan menjual, Ini bahan-bahan untuk buat aksesori ini. Basis, Selalunya saya ambil daripada Istanbul. Okay. Ataupun daripada Korea. So, Sebenarnya, Dua negara itu yang saya kerap pergilah. Oh, Itu yang menjadi pilihan lah. Bambang-bahan untuk. Okay, I see. Okay, Macam mana kita nak, Macam mana yang Syah menghasilkan rekaan yang Syah tunjukkan pada Ani? Okay, So, Hari ini saya buat rekaan permotifkan bunga. So, Sebenarnya, Saya suka something yang color yang soothing, Nampak natural, Macam ni neutral. Okay. So, Boleh mix and match dengan banyak baju lah. So, Apa yang saya dah buat sekarang ni adalah cantuman beberapa kuntum bunga. Okay. Yang kita nampak sekarang ni. So, Dia ditampal pada material ni. Apa kita panggil? Felt. Oh, Felt. Okay. So, Lepas dah tampal, Ikutlah kreativiti kita nak letak bunga kat mana. Okay. Boleh letak, Buat asimetrikal ataupun simetri. So, Lepas kita dah kompos semua benda ni, Kita boleh kat dia. Gunting. Yang ni semua dah ditampal lah. So, Ini dah kira siap lah. Dalam 70%. Dia punya design dah habis. So, Lepas dia dah kira dah betul-betul melekat, Kita potong. Ya, Ikut outline neklus ni. Lepas tu, Sambung kepada cint, Dan dah siap. Dah boleh pakai. Okay. Jadi, Kalau siapa-siapa yang meminati desain-desain Shah ni, Dan kalau nak tahu dengan lebih mendalam lagi, Shah boleh terangkan tak? Di mana kita nak dapat tahu lebih Pasal desain Shah Fadli 2017. Okay. Buat masa sekarang ni, Saya Lebih kepada Instagram lah. Sebab Saya buat benda ni untuk sambilan sahaja. Untuk menghubungi saya, Boleh Hubungi saya dekat IG Shah underscore Fadli. S-C-H-A underscore F-A-D-L-Y. Okay. Jadi, Lepas hari China ni, Akan ada rekat-rekatan baru ke? Ya. InsyaAllah. Jadi, Jangan lupa, Pastikan anda ikut Instagram Shah Fadli ni, Untuk tengok dengan lebih mendalam lagi. Okay. Terima kasih banyak-banyak, Shah. Terima kasih sebab berkongsi dengan kita, Tentang tak aksesori tahun baru China. Dan sekarang ni, Kita nak kembali bersama dengan Hazik. Kita nak tengok perkembangan trafik sempurna dengan tahun baru China ni. Macam mana keadaan jalan raya? Adakah okay ataupun tidak, Hazik? Ya. Terima kasih. Banyak-banyak kepada Azaria Tagaya tadi dah tunjuk aksesori. Tapi, Itu aksesori perayaan. Ini pula, Trafik bersempena dengan perayaan ni. Macam mana pula keadaannya? Berbula daripada petang semalam sampai sekarang. Hello. Kita bersama dengan DSP, Dr. Bakri Zana Abidin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dr. Sehat? Dr. pula. Dr. Sehat, Dr. eh? Alhamdulillah syukuran-syukuran. Masih ke udara lagi pagi ni. Oh, ke udara. Masih lagi alhamdulillah lah ya. Jadi, macam mana dengan keadaan perkembangan trafik bermula daripada petang semalam sampai ke hari ni, Dr. Okay, terima kasih. Pertamanya terima kasih kerana memberikan ruang kepada PDRM bersama dengan Sertian Nasional Mak Kopi O. Dalam kiri Ops Selamat 10, 2017. Okay, aliran kenaraan daripada semalam telah menunjukkan peningkatan yang agak tinggi di Lebut Raya. Terutamanya ni, man. Dan semalam telah berlaku sesakan yang aliran yang tinggi tapi masih terkawang. Dan pagi ni, kalau kita lisat daripada kita punya pemantauan oleh unit trafik dan juga kita punya ni. Seperti sejak 7 pagi tadi, aliran menghala ke utara telah mengalami aliran yang agak tinggi. Ya. Pagi ni. Dan semalam dia punya aliran momentum pergerakan tu banyak tapi terkawang. Tapi pagi ni, bermudah pukul 7 pagi, aliran menghala ke utara tu dah mula tinggi. Dia berarah raup, daripada arah rawang ke peningkatan. Dan begitu juga di bottom neck di Selim Ribu dah sungkan tu. Ya. Dari tiga lane kepada dua lane. Aliran tu memang tinggi. Dan ini memang kita jangkakan kerana cuti panjang dan sebelum musim perayaan ni. Dan seperti yang dia telah dapatkan data, memang aliran tu akan meningkat sampai menjecah 1.6 juta dalam musim perayaan ni lah. Ya, okey. Yang latest ni sekarang ni. Itu perkembangan trafik. Dan untuk hari ini, jangkaan di mana kawasan yang bakal sesak, Doktor? Okey. Saya memang menjangkakan arah utara akan berlaku keselakan yang luar biasa. Luar biasa lah. Pertamanya, aliran daripada Selim Ribu ke Sungai. Ngopeng tu. Ya. Dan juga di bottom neck di antara Selim Ribu dan Sungai. Namun begitu, trafik GSPT, kita dah menerahkan petugas-petugas kita yang berada di zon-zon yang kritikal ni. Ya. Pagi ni, mulai semalam, kita telah melancarkan op lancar. Ya. Op lancar ni, kita telah gunakan dia orang untuk membantu melancarkan aliran kenderaan. Dan dalam masa yang sama, kita ambil tindakan ke atas petang-petang tegak yang masih melakukan kesalahan, yang melanggar peraturan ni. Ini servis yang kita bagi kepada pengguna jalan kaya. Ya. Melancarkan aliran kenderaan dan dalam masa yang sama, kita ambil tindakan ke atas petang-petang tegak yang... Okey, Kakak. Jadi, kemalangan maut yang menurun, kemalangan parah yang menurun, kita juga dengan kemalangan ringan. Alhamdulillah. Itu yang membanggakanlah. Berkat komitmen semua lah sebenarnya. Ya, betul. Okey. Terima kasih, Tuan. Dan saya nyuruh pendengar Nasi Lemak KUBO ni yang berperhatian dengan keselamatan ajarnya. Pandu selamat. InsyaAllah. Dan selamat sampai ke desain nasi. Okey, terima kasih DSP Dr. Bakri Zana Bidin, penolong pengarah urus setia kawalan lalu lintas Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Bukit Aman. Terima kasih. Sekali lagi, Tuan. Terima kasih. Jumpa lagi. Okey, jumpa lagi. Itulah dia sedikit perkembangan trafik untuk anda semua. Dan sekejap saja lagi, kita akan kembali bersama dengan bentuk NLKO. Kita akan masak roti bijan berinti udang. Sebelum kita masak itu, kita berehat seketika. Promosi beli awal, tempat awal dan tahun baru Cina telah kembali lagi. So, kali ini kami telah menyediakan banyak kain-kain baru untuk pilihan hari raya. Kerana perlunya beli sekarang, jika lambat nanti tailor tak ambil terpahat. So, desain-desain yang ada di Jackal ini juga amat unik. Berbeza dengan tahun-tahun lepas, kali ini kita banyak menggunakan kolor-kolor pastel dan juga desain geometri. Kami punya kain washable silk yang tak perlu dry-kleed, tak payah iron pun kita ada. Seperti model-model kita pakai ini pun semua washable silk. Semua cowok terkini. Jadi, bagi pelanggan yang belum ke Jackal, datanglah beramai-ramai. Terutamanya Jackal Mall, Jackal Sya'alam, Jackal Johor Bahru, Jackal Senawang baru buka, sambutan sangat hangat. Yang biasa ke Jackal, kali ini datang lagi untuk mendapatkan kain-kain terbaru untuk raya tahun ini. Ingat kain, ingat Jackal. Ya, kembali bersama dengan kami dalam Nasi Lemak Kopi O. Sekarang, Zik bersama dengan Tagaya bersama dengan Kak Yan. Untuk bentuk NLKO. Ya, macam biasa Kak Yan nak kongsikan dengan kita resepi. Hari ini, apa resepi yang nak dikongsikan? Roti apa, Zik? Roti bijan berinti udang. Ini kita masak udang. Ini masak udang. Dan menurut Kak Yan, yang akan masak itu adalah Haziq. Sebab permintaan dari orang sebelah ini. Eh, Kak Yan yang minggu, Kak Yan. Eh, malu-malu lah dia. Kak Yan tengok macam mana Haziq punya performance masak. Kak Yan cakap tadi, biar Haziq masak semualah. Tunggu Kak Yan. Nak boleh kita. So, ini bahan-bahan ya. Haziq, dua belah ini, Kak Yan. Okay. Haziq, dua belah sini. Okay, so apa yang Haziq kena buat pertama sekali? Pukul telur dulu. Pukul telur? Pukul telur? Pukul telur? Pukul telur? Pukul telur? Pukul telur? Kata biasa masak dapur. Okay, nampak. Ini cara lelaki pukul telur. Habis, siapa perempuan mana? Perempuan? Itu kuis-kuis telur. Kak Yan potong roti. Kak Yan merupakan pembantu saya hari ini. Yeah. Okay. Lepas itu masuklah dalamnya, Haziq. Okay, dah. Dah, dah. Dah pukul telur. Terus dalam. Masukkan dalam. Mangkuk besar. Mangkuk besar. Masukkan masuk lada sula. Lada sula yang mana satu Kak Yan? Saya Adiq tak nak tanya. Lada sula yang ini? Okay, kalau anda nak tahu yang ini lada sula, letak berapa pieces? Oh, pieces? Aku pening kat yang hari ini. Berapa gram? Berapa gram? Okay, letak. Kesehatilah, kata biasa sangat. Okay, Haziq, letak. Boleh, boleh. Lepas itu, letak garam. Okay, rasanya boleh letak lagi ini. Okay. Okay, cukup, okay. Alright, kita letak garam. So, telur, lada sula, garam. Garam letak cukup rasa. Cubit-cubit kan? Secubit, dua cubit. Kacau, kacau lah. Kacau, alright. Benda ini tak susah sebenarnya kalau kita nak masak. Sebab kita punya bahan-bahan semua bahan-bahan yang boleh dapat kat dapur pun sekarang. Eh, resepi-resepi Kak Yan semua senang. Maksud ni, yang hijau ni. Yang hijau ni, apa nama dia? Dah unsuk doa bawang eh? Haa, dah apa. Sik baik tahu. Come on. Kat rumah Kak Yan, Haziq tolong isteri masak. Oh, iya ke? Tolong... Masak apa tu? Masak apa? Haa, masak tu. Itu yang nak tahu sangat. Masak lah dia. Masak lah kalau Haziq. Masak lah kalau Haziq. Tolong. Okay, so lepas dah masukkan nasuk doa. Masak tepung. Ini tepung jagung? Haziq masuk empat sudu. Empat sudu. Okay, bayangkan. Bayangkan pula. Ini tepung apa Kak Yan? Tepung jagung. Tepung jagung. Empat sudu tak cukup buat sudu ni. Semualah. Masuklah semua. Yoh. Jalan. Kacau, kacau, kacau. Tak apa. Jadi bukan? Mesti jadi punya. Mesti jadi punya resepi Kak Yan. Kak Yan, kali ni dapat diriham daripada mana pula ni? Adakah ini daripada mimpi semalam? Ini tak mimpi tahun ni. Tahun ni tak mimpi lagi? Tahun ni kenapa Kak Yan tak pernah mimpi lagi? Haa. Tak tahu kenapa. Mungkin Kak Yan kena... Kak Yan kena... Kena banyakkan lagi... Menonton nasi lemak kuking. Jadi yang ni dapat daripada mana kalau bukan mimpi? Ada dalam buku. Oh, dah dalam buku. Tapi Kak Yan dah tukar-tukar lah. Okay. Lepas tu inilah. Olah-olah sikit lah. Ici. Oh, ici. Wah, suka hati? Okay, saya dah masukkan udang tadi. Disebabkan ini adalah berinti udang. Banyaknya Haziq. Disebabkan Kak Yan suka cheese, kita tambah cheese sama banyak. Haziq pun peminat cheese juga. Itu Kak Yan masuk. Roti. Lah, roti dia letak sekali. Ya, ya. Nanti dia jadi... Nanti dia jadi macam... Oh, nanti letak dalam bekas muffin tu. Haa, tu masukkan bekas muffin. Roti tak kisah pakai roti apa-apa, Kak Yan? Roti ni lah. Roti buku lah. Kalau agak nak sihat, gunalah... Hulmil, kan? Nak sihat, guna hulmil. Kalau nak sihat, pakai buku sejarah ke? Kalau nak kurus... Haziq, kalau nak kurus, saya makan. Betul ke, Yan? Nasihat paling bagus sekali. Padahal tengah ajar kita masak ni. Roti. Bijan dia bila nak letak, Kak Yan? Bijan dia lelah sekali. Kita nak bagi wangi bijan tu. Oh, bijan tu. Jalanlah bau. Sebab kita nak nampak hiasan dia juga. Okay, so lepas tu kita nak letak mana? Anda letak kat dalam ni. Okay, wah dah sihat dah ni. Nanti dia jadi bentuk tu. Macam manusia juga, dia akan ikut racuan dia. Banyak lagi? Sebab nanti dia akan mengembang kan? Dia akan mengembang. Tinggi-tinggi lagi? Dia akan mengembang seperti bunga, Haziq. Lepas tu, boleh lah tabung ni. Ini boleh hasilkan berapa, Kak Yan? Berapa orang makan ni, Kak? Ikut orang lah. Ini kalau ikutkan tak gaya, seorang makan je. Kalau Kak Yan sih gigit je. Kak Yan. Kak Yan sama je Haziq lah. Itu orang cakap, Kak Yan dengar. Kak Yan makan sikit je, Kak Haziq. Yang dah siap ada, Kak Yan? Ada, ada. Okay, kalau anda nak tahu apa yang Kak Yan buat ni, lagi cantik Haziq buat ni lah. Okay, dah isi. Lepas tu, tabung bijan. Sila tabung bijan. Saya suka cese. Dia lagi cese, lagi sedap orang Melayu kata. Lepas tu kita tabung lah bijan. Dia patut orang dua dulu. Okay, selesai. Okay. Kasik-kasik wangi. Kasik wangi bijan ni. Bijan bijan. Nampak Kak Yan buat laju je. So, kepada anda yang nak buat resepi ni senang je. Senang sangat. Kita ada guna udang, roti, satu bilik telur, dua sudu tepung jagung, tiga tangkai daun bawang, dua sudu keju cedar, dua sudu makan bijan. Okay, lepas tu? Yang dah siap tu? Lepas tu kita masukkan ke dalam ceturah. Sebab dada yang dah siap. Kebetulan ada yang pernah dihasilkan sebelumnya. Aziz, nanti kena tangan nanti. Tak adalah. Yang tu Kak Yan baru bakar juga kan? Sebab nak cairkan cese dia. Ya, okey. Dah agak dah. Kan cantik. Senang buat bekal. Okay, okay. Terima kasih. Ya, Aziz, pas dekat Azaria. Dan Aziz nak gigit satu. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai terduduk. Terduduk rasa. Sedap ke? Saya rasa yang saya punya tu lagi sedap, Kak Yan. Oh, iya ke? Sebab apa? Sebab banyak cese. Okay, so kepada anda. Nak tengok dalam ni ni. Okay. Dan sekarang ni saya nak setel makan sebab saya ada kerja lain nak buat. Azaria, sambung. Saya boleh duduk dan makan ni. Aziz pergi ke sana sebab nak bersama dengan tetamu kita selepas ini. Terima kasih, Kak Yan. Macam mana kita nak dapatkan resipi ni, boleh ikut Kak Yan di Instagram? Boleh, boleh. Lepas ni kita follow. Okay. Jom kita tengok dengan Aziz. Dia nak cakap dengan siapa tu. Apa, 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 apa. Hai. Anda bersama dengan Aziz. Dah habis makan dah. Tapi hari ni Aziz bersama dengan dua bunga. Kita ada Syifa Melvin dan juga Nur Khairina Kasim. Ya, saya. Iaitu pengasas? Jus Fit. Jus Fit Mix Fiber Jus. Dan Syifa Melvin merupakan duta untuk Jus Fit. Ya, betul. Okay. So, sebelum apa-apa pun, kita nak tanya dulu. Boleh kongsikan tak apa sebenarnya Jus Fit ni dan apa keistimewaan dia? Okay. Hai. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton-penonton Siklumat Kupi O pada pagi ni. Syukur Alhamdulillah hari ni saya masih diberi peluang lagi untuk kongsikan dengan anda semua tentang produk kami iaitu Jus Fit yang tengah meletup-letup di pasaran sekarang ni. Jadi, nak tahu rahsia kecantikan wajar dan tubuh badan kami, saya dan Syifa, dah tentulah kami amalkan Jus Fit ni. Okay. So, hari ni saya nak share tentang kebaikan Jus Fit ni jika anda amalkannya secara konsisten, ia dapat membantu untuk melawaskan sistem pencenaan kita. Okay. Okay. Meningkatkan metabolisme badan. Ya. Ia dapat bantu untuk mencantikkan kulit kusam. Dan bagus kepada lelaki atau wanita yang nak cantik, sihat dan fit, bagus amalkan Jus Fit ni. Oh, lelaki dengan wanita pun boleh minum? Ya, betul. So, okay. Ini adalah yang dia punya pati ke ataupun minum macam ni je? Minum macam ni je. Secara pengambilannya satu sudu pagi dan satu sudu malam sebelum makan. Okay, okay. So, macam mana dengan Syifa sendiri? Syifa mengamalkan Jus Fit dan apa sebenarnya efek kesan dia kepada Syifa sendiri? Okay, Syifa dah mengamalkan Jus Fit ni sejak dari mula-mula keluar lagi Jus Fit. Dan Syifa dah rasa memang banyaklah perubahan Syifa maintain Syifa punya kulit, kulit muka, kulit badan semua memang Syifa boleh maintain berat badan. Dan Syifa rasa korang kalau yang tak cuba lagi benda ni memang korang kena cuba dan kalau yang dah tengah cuba sekarang ni memang korang kena amalkan benda berterusan sampai bila-bila. Teruskanlah, kalau dah memang minum Jus Fit ni kena teruskan minum Jus Fit ni. Dan kalau kita nak tahu, kalau kita tengok tadi daripada Hairina tengok banyak sebenarnya kebaikan Jus Fit ni. Banyak. Tapi apa sebenarnya kandungan dia? Okay, kandungan dia 100% semula jadi diperbuat daripada 7 ekstrak buah-buahan. Kita ada lemon, kita ada acai beri, garcinia, apa lagi, white kidney. White kidney? White kidney bean. Oh, white kidney bean. Ingat betul-betul kidney tu. Jadi, yang paling penting produk kami ni ada kelulusan KKM dan juga halal. Ya, itu paling penting. Dan yang seperti yang anda tengok, sebenarnya wanita yang berusia 55 tahun ke atas memang bagus sangat amalkan Jus Fit ni. Pasal dia penat bekerja, memasak, kemar rumah, yang cepat letih, cepat lesu, memang bagus amalkan Jus Fit ni. Satu sudu pagi dan satu sudu malam sebelum makan. Nanti terus dia tambah tenaga. Dan Jus Fit ni juga bagus diamalkan oleh wanita yang baru lepas pantang. Oh, maknanya baru lepas pantang. Kalau yang mengandung, tak boleh minum lah. Mengandung, tak boleh. Lepas pantang, baru boleh minum. Lepas pantang, 6 bulan selepas. Sebab baby minum susu. Ya, 6 bulan selepas. Okey, macam Syifa sendiri. Sebelum ni, macam nampak dah perubahan dia. So, dah ajak dah pun ramai-ramai orang luar sana untuk minum Jus Fit ni. Dan adakah Syifa minum ni berapa lama baru dapat dia punya kesan tu? Secara jujurnya, Jus Fit ni memberi kesan yang cepat dalam masa kurang daripada sebelumnya. Sebulan je Syifa dah nampak efek ni. Lebih kurang sebulan dah nampak. Lagipun Syifa dapat testimoni daripada follow-followers kat Instagram. Mereka cakap dah dalam masa sebulan, mereka dah nampak 2-3 kilo turun. So, maknanya sebelum Syifa jadi duta, Syifa memang pengguna Jus Fit. Ya, betul. So, lepas Syifa memang nampak dia punya keberkesanan, baru Syifa terima untuk jadi duta. Ya, betul. Syifa cuba dululah. Kita nak ambil je. Takkan ambil je. Maksudnya, ada ni lah. Ada poin lah. Kesan lah. Ada kesan lah. So, daripada situlah Syifa terus terima untuk jadi duta. Dan sampai sekarang ni, Syifa ajak anda semua untuk minum Jus Fit ni kan? Dan so, macam mana kita nak dapatkan Jus Fit ni kat luar sana? Dah berapa harga dia? Okey, harga dia RM75 sahaja. Tapi, hari ni kita ada promosi istimewa untuk semua penonton-penonton kami. Harga hilang akal. Jadi, kalau nak dapatkan harga promosi, boleh dapatkan daripada stokis dan ejen-ajen kami di nombor yang tertera di bawah kaca TV anda. Dan boleh visit website kami www.juicefit.com.my Facebook, Jus Fit Mix Fiber Jus HQ. Instagram, Jus Fit Official. Dan cepat-cepat WhatsApp atau call kami untuk dapat harga hilang akal. Harga hilang akal yang anda boleh dapatkan tu. Dan Syifa, ada apa-apa tak nak diberitahu kepada semua penonton sekarang ni mengenai Jus Fit lagi? Okey, untuk korang yang nak menurunkan berat badan, nak maintain berat badan, korang boleh cuba Jus Fit ni. Sebab Jus Fit ni sangat bagus dan sangat berkesan sebab Syifa sendiri pun cuba. Dan kalau yang untuk ada masalah kulit kusam ke apakah, memang dalam satu botol, tu korang boleh dapat semua pakej yang lengkap. Kan dalam satu botol ni semua buah-buah yang ada di depan ni ada. Semua ada di sini. Ini apa, lemon. Lemon. Prune. Acai beri. 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 Ya. Tapi walaupun kita minum Jus Fit ni tapi kita tetap kena amalkan makanan yang seimbang. Ya, betul. Tetap kita kena jaga makan. Jaga pemakanan. Tetap kena eksersis. Buat kerja tu pun kena eksersis. Ya, betul. Tetap gerak-gerak sana sini. Jadi, Syifa pun adalah seorang aktif lah. Ya, Syifa memang seorang aktif. Sebab benda ni dia bagi tenaga. Jadi, Syifa memang rasa macam tak lengkap lah kalau satu hari tu tak makan satu sudu. Sehari berapa kali Syifa minum? Satu sudu pagi sebelum makan dan satu sudu sebelum bina. Sebelum tidur. Sebelum makan. Sebelum makan. Sebelum makan malam. Okey, so itulah dia Jus Fit. Sebelum tid anda boleh dapatkan di stokil-stokil Bafinan sekarang untuk harga hilang akal tadi tu. Harga hilang akal. Ya, dan sekejap saja lagi kita akan bersama dengan juara AJL 31. Siapa-siapa? Dayan dan Fahiza. Dayan dan Fahiza. Jadi, sekejap lagi kita rehat sukat tiga. Jus Fit. Terima kasih. Selamat menikmati. 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 Dia punya pengorbanan untuk keluarga Dayang dan juga perjalanan di sini. Dayang itu tiba-tiba ada pengorban masa itu yang buat Dayang bersyukur. Dayang pernah dapat nombor tiga, pernah dapat juara Irama Malaysia sebelum ini. Kreatif etnik etnik. Dan bagaimana dengan vokal pula? Sebab kita tahu sembahan untuk AJL 31, perang vokal. Perang vokal sebab Hafiz ada di situ. Lepas itu Misha Omar lagi, Black, Yabang, Sheila Amzah, Alif Sattah. Semua vokal hebat-hebat. Jadi adakah Dayang? Meskipun begitu, ramai orang dah macam berpredik. Rasanya Dayang kot vokal. Orang dah aspek. Pesor pada Dayang. Risa memberi harapan. Dayang rasa macam, alamak, itu satu macam tekanan juga. Dayang kalau boleh tak nak guna macam beban sebab beban itu macam satu perkara yang negatif. Dayang rasa macam membawa harapan orang ini berat tahu. Tapi Dayang tak tahu macam mana. Tapi hari itu Dayang memang harapan orang itu macam tinggi. Tapi bagi Dayang, Dayang just nak perform the best. Dayang nak bagi yang terbaik. Pada hari itu, perform yang harap-harap akan menjadi kenangan manis untuk Dayang sepanjang kerja Dayang. Boleh jadi kenangan manis pun. Dan Dayang nak bagi kenangan manis untuk penat-penat Dayang. Tapi hari itu Dayang just macam, kalau Dayang dapat, Alhamdulillah. Kalau tak, at least Dayang dah tahu yang Dayang perform the best hari itu. Macam tu. Tak ada penyesalan lah macam tu. Tapi selepas perform dan tengok juga persembahan-persembahan artis lain, Adakah Dayang rasa, yes, aku boleh dapat. Selepas dah keluarkan segala-galanya. Sebenarnya, selepas dah menyanyi itu, Dayang dah tak ingat lah. Dah tak tengok dah macam persembahan-persembahan lain. Dia macam dah macam, ha ha ha. Macam tu kan, Dayang dah habis kerja Dayang. Macam dia macam dah, dah rasa macam, ok rasanya Dayang dah bagi yang terbaik kot macam tu. Dayang tak terlintas apa-apa dah lah. Yang penting sebenarnya Dayang dah macam, Macam dah satu tanggungjawab yang macam dah lepas kejap macam tu. Yang penting kita dah perform, dah bagi yang terbaik. Ya. Keputusan, tak apa. Kita dah letak kat tangan juri. Dah keputusan, dah macam dah tak fikir dah sebenarnya. Ya. Memang sebenarnya, kalau sebelum start AJL tu pun, kita dah ramai sebenarnya aspek Dayang menang. Ya betul. Cik, cik. Saya antara orang yang pilih Dayang menang. Ramai orang dah ramal kan dah sebenarnya. Tiba-tiba. Sebab, siapa-siapa boleh cakap lah sebab Dayang dah menang. Jadi, kalau pasal kemenangan, kita boleh memang dah tahu Dayang menang. Tapi, pasal baju. Pasal baju pula. Ya. Baju Dayang. Tahun lepas orang kata baju macam penyapu. Ya. Tahun ni pula baju. Ada orang cakap apa-apa tak? Yang Dayang tak haru dia sebab diorang boleh memberi pengertian dalam baju Dayang rasa agak macam sebenarnya simple je dia punya Dayang punya objektif hari tu untuk baju tu. Menandangkan lagu ni tajuk dia lelaki tak lagu. Memang tribute untuk lelaki. So, pakai macam lelaki tu style. Dia nak macam tribute macam, okay, tak nak pakai dress. Dia nak pakai macam pants. Macam jaket. Nampak macam ada sedikit unsur. Lelaki dia lah. Tapi, still ada Dayang punya style. Style lah kan. Tapi, tak sangka lah dia orang macam boleh memberi pengertian sampai ke situ. Apa pengertian ni? Ada kalau Dayang tak ingat di sana dalam Twitter dia cakap macam seumpamanya macam baju yang di dalam itu Dayang. Tapi, jaket itu simbolik macam lelaki yang macam memberi... Dia orang nak melindungi seorang wanita macam tu lah. Wah! Dia juga kan? Dia orang lagi pandai lah bagi pengertian. Lagi pandai. Dia orang lagi mendalami erti tu. Ya, tapi macam... Dia macam, oh okay. Sebab... Desainer dia pun cakap, wah! Dia orang faham apa yang dia cuba sampaikan. Dia orang faham apa yang dia cuba sampaikan. Macam tu pula. Macam, oh ya ke? Macam Dayang nak bagi satu... Macam... Gampang macam... Ada nampak ada lelaki sikit lah. Macam tu. Tapi, tak lari daripada Dayang punya start lah. Macam tu. Bila-bila aku dengar pasal pengertian yang... Yang peminat-peminat bagi tu. Macam, betul tak? Betul tak? Lelaki teragun tu boleh dungi Dayang. Tengok sekarang ni kan? Macam tu lah. Macam, yang kat dalam tu Dayang sendiri. Tapi, yang jaket tu simbolik dia. Sebagai macam seorang lelaki yang melindungi wanita tu. Macam tu lah. Dalam pula maksudnya. Kalau nak fikir pula, macam kena study pasal benda ni lagi. Lepas study design. Okay, dan apa perancangan Dayang pula seterusnya? Selepas lagu Lelaki Teragun, sekarang ada lagu Pejamkan Mata dengan Malik. Oh ya, itu satu single Dayang featuring. Dayang cuma featuring lah dalam Malik punya ni. Pejamkan Mata. Tapi sebenarnya sekarang ni, Dayang tengah habiskan studio album Dayang. Studio apa? Ya, insya Allah dalam masa... Dalam tahun ni lah, album terbaru Dayang akan keluar. Ada sepuluh lagu dalam dia lah. Termasuk single-single Dayang sebelum ni. Macam, Dibitu Cukur. Tak pernah menyerah. Dalam kitab agung. Dan selebihnya semua lagu-lagu baru lah. Banyak-banyak lagu baru agaknya dijangkakan. Kira ada kalau tiga, ada tujuh lagu baru lah. Sebab ada sepuluh lagu dalam tu. Dan yang bestnya album ni, Pertama kali Dayang mengulakan album, 100% Ballad. Ballad semua. Tak ada lagu pop, tak ada lagu yang ni kreatif. Pop Ballad lah. Pop Ballad adalah. Ya, itu tak ada. Jadi kita tunggu kemunculan album studio daripada Dayang dan Faizah. Terima kasih kepada juara AJL kita sekali lagi. Terima kasih. Tahniah kepada Dayang dan Faizah. Terima kasih. Selamat ayah. Saya seorang peminat Dayang sebenarnya. Yang sangat berbangga dengan kemenangan ini. Ya. Dan kami di Nasir Namaku PO nak ucapkan selamat Tahun Baru Cina kepada penonton yang bangsa Cina. Dan juga Dayang pun ada ucapan untuk Tahun Baru Cina. Ya. Selamat Tahun Baru Cina kepada semua peminat-peminat Dayang yang men- Selamat Cina. Selamat Cina. Ya. Gongsi Fa Chai. Terima kasih kepada anda. Besok kita ada lagi menarik dalam NLKO. Ya. Bersama dengan Hazik juga. Hazik lagi. Esok Hazik akan bersama dengan Hani Madhu. Kita ada istimewa Tahun Baru Cina. Rorak Cari Makan ada bersama dengan tetamu jubutan. Dan juga kita ada persembahan istimewa bersama dengan Tahun Baru Cina. Ya. Jadi kalau anda nak balik ke kampung itu pastikan keselamatan anda. Terima kasih kerana menonton NLKO. Jom kita dengarkan lagu Gongsi Fa Chai. Bersama dengan Erhu, Endang dan juga Sopi. Habib kan? Assalamualaikum. Selamat tinggal. 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 2 Terima kasih. Terima kasih.